Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Ustad Ini mengenai Sholat Jumat Barangkali agak Temanya berbeda Tapi Kalau di kota Barangkali tidak begitu nampak Kejadiannya Tetapi kalau di kampung Sering anda temukan Jadi pertanyaannya Apakah terlambat Atau masbuk Dalam sholat Jumat Sama seperti Terlambatnya sholat pardu yang lain Terus bagaimana Pelaksanaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Sholat Jumat itu Jumlah rokaatnya ada dua rokaat Masbuk Dalam sholat Jumat Apakah sama pelaksanaannya dengan Masbuk dengan Sholat Lainnya seperti Zuhur, Ashar dan seterusnya Ada rincian disini Ada Kalanya Masbuk Sholat Jumat itu Yaitu yang Menemukan Rokaat Jadi masih ikut Dengan Imam Rokaat Imam yang kedua Dia bisa menyempurnakan Sholat Jumatnya Ada kalanya Memang dia Gak bisa Gak ngikuti Sama sekali Masbuk Betul-betul Hanya di akhir Saja Nah ini yang seperti ini Nanti Walaupun ada Ada rincian Antara Imam Ibn Hajar Dengan Imam Romli Di belakang Ini yang seperti ini Nanti menyempurnakan Dengan sholat Zuhur Walaupun niatnya Makmum Sebagai Makmum Imam yang Sholat Jumat Tapi dia Menyempurnakannya Sholat Zuhur Jadi tergantung Kasusnya Seperti apa Tergantung Kasusnya Seperti Apa Nah jadi Tadi sudah Dijelaskan Cuman yang jelas Penting sekali Sholat Jumat itu Untuk Kita semuanya Hadir di masjid Sebelum Adhan Ini derajat pertama Sebelum Adhan itu Kita sudah di masjid Supaya nanti Ketika adhan Kita juga bisa Mendengar Khutbah Karena khutbah itu Ada syarat yang Penting diantaranya Harus didengar Oleh Empat puluh orang Dalam madhab kita Maka Dianjurkan sekali Jangan seperti Sholat lain Komat baru datang Jumat itu Adhan itu Sudah harus ada di Masjid Adhan anjurannya Kuat untuk ini Agar kita mendengar Khutbah Dan seterusnya Dan khutbah itu Ada tujuannya Sholat Jumat Ada khutbahnya Itu ada tujuannya Ada hikmahnya Penting sekali Di antaranya Memang Ada Mau itu hasanah Nasihat-nasihat Nilai-nilai keislaman Yang disampaikan Saat khutbah Lebih utama lagi Lebih utama lagi Adalah Sebelum adhan Dari pagi itu Sudah ada di Masjid Zaman-zaman Salafu soleh dulu itu Kalau Jumat itu Pagi itu sudah pada di Masjid Nanti pulangnya Kalau sudah selesai Sholat Jumat Segitunya hebat Luar biasanya Segitu Juga ada Riwayat Hati-hati juga Bahwa Kalau sudah Adhan dikumandangkan Selesai Kok belum sampai Yang seperti ini Ini nilai Ibadahnya Sangat-sangat Kecil Ada makna Riwayat Yang mengarah Kesitu Bahkan Ada riwayat Yang lebih seram Lagi Nanti Konsekuensinya Bisa tidak Tidak mendapatkan Pahala yang Yang banyak Bahkan Jauh dari kata Dapat kasih sayang Yang khusus dari Allah Dan seterusnya Ini makanya Sebelum adhan Ini Jumat Sama surat yang lain Kalau sebelum adhan Sebetulnya sudah di Sudah di Masjid semuanya Lebih indah Seperti itu Bye Allahu A'la